Intro Oke teman-teman, jadi sekarang lagi survei lokasi untuk pre-production film pendek Bang Brand TV, tapi judulnya tetap disini bersama ibu Intro 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 Jadi sekarang mau lihat tempat yang untuk nanti ada scene bagian explore-nya Nah di sebelah sana tuh, satu lokasi juga ini Sama yang nantinya di rumah Tiko Baru sama si Ogun, anjir lah Intro Tuk dok, kan bagus Intro Jadi udah kelar Ngeliat atau ngecek dari tempat yang bagian horror-nya Abis dari sini sih rencananya mau ke satu tempat lagi tuh Rumah, nanti yang akan jadi rumah gua Sama rumahnya si Reki atau Atip Sama ada juga kafenya Nanti sekalian kesana abis dari sini Intro Intro Oke teman-teman, jadi sekarang gua lagi di jalan tol Perjalanan menuju ke, mau survei ke tempat lagi, ke tempat lain lagi Ke bagian cafe dan juga rumah yang akan nanti jadi rumah gua Sama rumah Atip di Tangerang kota, di Karawaci sih lebih tepat ya Nah ini sekarang gua udah mau nyampe di Karawaci nih Bentar lagi keluar tol Jadi, butir dulu cuy Hahaha Jadi sekarang kita udah nyampe di kafenya cuy Di Tangerang, Karawaci sih Gua gatau nih Karawaci di mana, tapi yang jelas Tangerang kota Dan sekarang mau ketemu temen gua dulu Si Reki sama Bang Andi yang punya kafenya Oh gua udah nyampe duluan di mana Oke jadi ini udah kelar untuk cek lokasi bagian kafenya Dan nama kafenya Branda Coffee Sekalian gua promoin nih Hahaha Tapi ini sekarang gua mau lanjut lagi ke rumah yang akan nantinya jadi rumahnya si Brew Atau gue Sama rumahnya si Atip Deket sini sih, kurang lebih mungkin 5-10 menitan lah ya Biar gak kemaleman, langsung aja kita jalan Let's go! Alhamdulillah, nyampe Dan ini yang nantinya bakalan jadi rumah Oh semobil Yang bakalan jadi rumahnya Irvan atau Bang Brew Sekaligus kaki itu Hahaha Sekaligus rumahnya Atip atau Reki Let's go, kita lihat Terima kasih Oke teman-teman, jadi sekarang udah memasuki hamien 4 untuk syuting film pendek Tetap disini bersama ibu Dan hari ini kita ada case reading Barengan sama beberapa pemain Yang pasti ada Tiko ya kan Tau ada Tiko juga di sebelah Agak aja Udah lama gua gak satu frame sama Tiko nih Ada berapa bulan gitu lah ya pokoknya Dan sekarang ketemu lagi satu frame Bakal beradu acting Hahaha Gak tau nanti hasilnya kayak gimana Yang jelas pengen bikin karya ya kan Selamat sore teman-teman semuanya Oke Jadi perkenalkan dulu nama gua Yang belum kenal mungkin bisa kenalan dulu nama gua Gimana Atip udah siap kocak? Soalnya Karena yang kocak disini adalah Kalau Bang Davi sebenernya Memang Dia memang karakternya Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Untungnya gak dateng ya tadi Belum dateng ya Belum dateng Jadi memang kita udah nanti Mungkin belum tau Jadi nanti pacarnya Bang Davi adalah Kita riset dan analisan Perkembangan Karena ini premisenya juga tentang youtuber gitu Jadi nanti kan ada Ada tentang kreator bersatu gitu ya Jangan menerima kasih Tidak 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 Nih silahkan Dari tanya saya tanya apa akhirnya tentang film ini? gimana nih bang tentang film tetap disini bersama ibu sebelumnya mau ucapin terima kasih buat temen-temen yang ikut Unreal dan juga secara langsung membantu juga secara tenaga dan waktu tentunya gua ucapin terima kasih buat temen-temen sebenernya film Pendek Min ini enggak 100% menceritakan perjalanan gua sebenernya karena ada di mana scene perjalanan Youtube gua sebenernya lebih banyaknya dibantu sama bang Davy bukan sama si Adi yang bikin sukses sebenernya bang Davy yang scene-nya adalah yang atif ini sosoknya adalah bang Davy kenapa jadi berubah jadi atif tapi sebenernya ada bang Davy juga karena kan dia lebih memberi amanah Youtube itu kayak gimana sih analitiknya itu kayak gimana sih terus kenapa jadi atif karena kalo di karakter film itu kebanyakan sahabatnya itu memang harus in frame terus tapi dengan catatan si bang Davy nya mungkin ya biar jadi spesial performance kalo sampe saat ini sih antusias banget sih tentunya karena memang film pendek ini gua persembahkan untuk almarhum bokap jadi pengen banget ngunjukin apa omongan orang tua itu bisa terjadi sih tergantung kita hanya mau nikahnya seperti apa jadi kebetulan juga kemarin request soal bang Ogun kalo bisa tayangin di hari ayah wow betul hebatnya ini gua persembahkan buat omong bokap sekarang ini banyak banget anak muda yang menyepelekan soal orang tua jadi banyak banget anak-anak muda terutama sepantaran Tiko yang kayak menyepelekan banget disuruh sama ibu ah ntar dulu dengerin nih anak tuh ibunya jadi banyak banget semoga film ini bisa ngasih pesan sih enggak cuma untuk orang tua tapi untuk anak muda supaya bisa di menghargai orang tuanya ketika masih hidup wow oke boleh tepuk tangan dulu buat bang Brow ya jangan duduk dulu ini intermezzo aja teman-teman yang belum tahu bang Brow ini dari sosial terus tiba-tiba dia menjadi daily activity gitu apapun konten yang dia suka dia bikin itu kenapa berubah lagi haluannya menghindari banyak hal yang gak diinginkan aja sih jadi lebih baik konten kayak pindah dari sosialnya itu lebih tepatnya ke arah mana tuh contohnya contohnya supaya gak berboothpander kayak gitu-gitu sampai saat ini kira-kira nanti udah prediksi belum kayaknya kesulitannya apa dalam produksi film kayaknya kesulitannya kayaknya bakalan diri gue juga sendiri diinginkan sendiri sih untuk acting sih tentunya karena ini perdana pertama kalinya untuk acting oke bisa belajar sama bang Davila ya bisa belajar dari Lentera ke air nah gue pengen gue berharap banget mohon bantuan juga teman-teman kita semua serius dalam menjalankan film pendek ini karena gue berharap film pendek ini bisa menjadi pesan moral untuk anak-anak muda dan juga orang yang muntun terberi tepuk tangan buat bang Brayu terima kasih bang Brayu kesiapannya ya insya Allah siap lah pokoknya karena ini film pertamanya temen gue ya kan sahabat gue Irfan Jayani jadi insya Allah gue pasti siap-siap ya kebetulan gue berperan sebagai diri gue sendiri ya kan jadi disitu ada karakter Davi dan itu diperankan sama diri gue sendiri yang insya Allah sih memang karakter disitu mungkin menggambarkan kehidupan gue pada nyatanya gitu ya cuma mungkin nanti ada yang belok-belok dikit lah itu tergantung dari jadi writer ya ekspektasi gue sih yang pasti ini film bakalan sukses lah ya karena memang ini juga untuk ditayanginnya di platform Youtube jadi ya gue berharap viewersnya bisa lumayan besar lah di Youtube oke temen-temen jadi sekarang kita sudah berada di taman-taman anjay temen-taman sekarang kita lagi ada case reading lebih mengseriuskan acting-acting nanti yang akan kita mulai pada tanggal 17 dan sekarang beberapa karakter ini lagi pada ngafalin-ngafalin gitu tentang naskah termasuk gue juga nanti dan kebetulan memang film pendek ini kisah gue dan Tiko jadi lebih banyak tentang gue sebenernya tebel dialognya segini nih banyak banget tapi tenang disini ada senior ada bang Davy udah pengalaman dia kalau soal acting ya kan tuh yang lain ngafal dia memang ngefap santuy dia jadi bisa lihat nih temen-temen nah ini ada Tiko juga yang jadi Tiko nantinya disini ada Reki yang bakal jadi Atif ada Tante yang bakal jadi Ibu Eni ada Bang Davy yang melambangkan youtuber sukses jadi kalau youtuber-youtuber sukses kalau sejauh-jauh lihatnya Bucin TV ada nih nanti karakternya bakal muncul di film pendek yang kalian lihat tuh nanti seperti apa ya kan karakter lu gimana bang? sombong aja itu bukan sombong tapi kayak yaudah emang kayak begitu tapi emang rata-rata youtuber sukses sombong bang? masih sombong ya? kalau belum sukses? belum sukses harusnya gak boleh gak boleh sombong ya? tapi banyak sih tetep sombong hahaha udah tolong gak usah beras kerasannya ya fakta gitu tapi kan gak usah kayak gitu kan gak usah ibu ibu in lep ibu emang biotika moh cuma sampai ini doang eh Ibu sakit tidak henti, entah sampai kapan Dan bibirnya yang selalu penuh dengan amarah Berusaha bertahan dari berbagai macam masalah yang datang Semua akan terjawab pada kisah ini Bu, Pak, Tuhan kuat Terima kasih